Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ahaye, merepons terkait dengan pernyataan kalau Presiden Jokowi Dodo, Jokowi, terang-terangan bakal cawe-cawe di dalam Pilpres 2024. Menyikapi hal itu, kata Ahaye sejatinya praktik cawe-cawe politik jika dilakukan oleh instrumen pemimpin bangsa, berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam kontestasi. Lebih jauh, Ahaye juga menyebut bahwa hal itu bisa berdampak demokrasi. Lebih lanjut, dirinya juga menyinggung soal praktik politik yang menyimpang atas cawe-cawe itu. Atas hal itu, etika politik yang demikian memang harus dikesempingkan dan dicegah oleh seluruh stakeholder. Kami berpendapat, segala praktik berdemokrasi yang menyimpang dari konstitusi dan etika berdemokrasi, harus kita cegah bersama. Masih ada waktu. Jangan biarkan kemunduran demokrasi semakin dalam, ucap dia. Putra sulung dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, SB, itu juga mengingatkan agar proses demokrasi dan politik di Indonesia tidak terjadi seperti pada beberapa tahun silam. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!